Baiklah kita lanjutkan soal ini Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 2X Sumbu X Sumbu X adalah yang ini ya Yang X Yang ini ya Sumbu X Dan garis X sama dengan 3 Jadi kita bikin X sama dengan 3 disini ya Ini adalah angka 3 Kita bikin garisnya adalah ini Ini adalah menunjukkan garis X sama dengan 3 Sama kurva Y Sama dengan min X kuadrat Ini kita faktorkan Yaitu caranya dikeluarkan X nya Kemudian semua dibagi X ya Min X kuadrat dibagi X adalah min X Saya taruh disini Kemudian 2X dibagi X adalah 2 Maka kita peroleh membuat 0 nya ya Y sama dengan 0 Kita bikin adalah ini 0 Maka kita akan dapat nilai X nya Ada 2 titik ya Yang pertama adalah X1 sama dengan 0 Dan yang kedua adalah X2 nya sama dengan 2 Nah ini adalah sebagai titik disini ya Ini adalah 0 Ini adalah 2 Misalkan 2 nya disini Nah Kemudian nih Koeficien X kuadrat nya adalah negatif Maka dia Kurvanya menghadap ke bawah Ya seperti ini Kurvanya menghadap ke bawah Nah gini Dan melewati 0,2 Seperti ini Oke Langkah berikutnya adalah Menentukan daerah yang dihasir Daerah yang dihasir adalah daerah yang dibatasi Oleh sumbu X ini Garis X sama dengan 3 ini Dan kurvanya Jadi yang saya blok warna merah Ini adalah daerah hasilnya Oke Kemudian gunakan lumus integral Ya Luas itu adalah Integral batas Ya perhatikan disini Yang warna merah kan antara 2 sampai 3 Maka kita tulis batas bawah adalah 2 Batas atas 3 Karena berhubung Yang dihasir itu adalah Di bawahnya sumbu X Maka kan belanya negatif ini ya Kita kasih tanda negatif ya Sebagai tanda Kalau dia bernilai negatif Baru dimasukkan Fungsi Y nya Yaitu Min X kuadrat Ditambah 2X D DX Oke Kemudian Tanda minusnya masuk ya Mengalihkan yang di belakangnya Maka tandanya berubah Min ketemu min jadi plus Min ketemu plus jadi min Oke L Sama dengan Nah integral dari Apa ini X kuadrat adalah Pangkatnya tambah 1 3 Jadikan pembagi Sepertiga X pangkat berapa 3 Kemudian min 2X Diintegrakan Pangkatnya tambah 1 Jadi 2 Jadi pembagi 2 per 2 adalah X Pangkat 2 Dengan batas bawah 2 Dan batas atas 3 Maka dimasukkan ya Angkanya Sepertiga Batas atas dulu Yang dimasukkan adalah Berapa 3 Kemudian Dipangkatkan 3 Dikurangi Batas atas adalah 3 Di kuadratan Ya Ini adalah nilai batas atasnya Dikurangi Dengan nilai batas bawah Batas bawahnya 2 Dimasukkan Sepertiga Dikali dengan 2 Pangkat 3 Dikurangi 2 Pangkat 2 Inilah batas bawahnya Oke L Sama dengan ya 3 pangkat 3 adalah 27 Dibagi 3 adalah 9 Kemudian dikurangi 3 Kuadrat adalah 9 Ini untuk nilai batas yang kiri Dikurangi Dengan batas yang bawah Maka kita proyek Sepertiga Kali 2 pangkat 3 2 pangkat 3 adalah 8 8 per 3 ya Dikurangi 2 pangkat 2 adalah 4 Ini untuk batas yang bawah ya Nah ini bisa hilang Habis Maka Tinggal lah L Luasnya adalah Koronnya dibuka ya Jadinya Min 8 Per 3 Min ketemu Min jadi Plus 4 ya Kemudian disamakan Penyebutnya berapa 3 ya Maka dapatlah Min 8 Kemudian ini 3 kali 4 Berapa 12 ya Nah maka 12 dikurangi 8 adalah 4 Per 3 Inilah hasil akhir Dari Jawaban ini Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih